Intro Pengawas Pendidikan Agama Islam atau PPAI Kecamatan Ngasem DRA Hajah Komaria MPDI membuka kegiatan pekan olahraga dan seni atau porseni MI Sekecepatan Ngasem di lapangan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Pada Rabu 8 Maret 2023 Ikut memeriahkan porseni MI Sekecepatan Ngasem Anak-anak RA Sekecepatan Ngasem tidak akan tinggal Akan ikut memeriahkan Biar senam ceria anak Indonesia dan juga sekaligus Menyambut datangnya bulan suci Romano Porseni MI sendiri merupakan multi-event olahraga dan seni Yang diikuti oleh siswa-siswi setingkat Madrasa Ibtidaiyah Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kepala Madrasa Ibtidaiyah atau K3MI Kecamatan Ngasem yang berlangsung selama 2 hari yakni 8-9 Maret 2023 Porseni hari pertama dilaksanakan lomba cabang olahraga Yang bertempat di balai desa dan lapangan Desa Kwadungan Kemudian dilanjutkan hari kedua cabang seni bertempat di MI Nidomiah Kwadungan Dalam seremonial pembukaan dengan senam masal anak-anak di DRA Sekecepatan Ngasem Di bawah binaan IGRA Selanjutnya persiapan kontingen dari 8 madrasa sekecamatan Ngasem yang ikut dalam ajang Porseni Hadir dalam kegiatan ini Ketua K3MI Kabupaten Kediri Ketua K3MI Kecamatan Ngasem PPAI MI Kepala MI Dan ratusan siswa-siswa peserta lomba peserta guru pendampingnya DRS Imam Sururi MPDI Ketua K3MI Kabupaten Kediri Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang indah Penuh kemeriahan Dengan harapan anak bisa memboyong kejuaraan di tingkat kabupaten dan provinsi Kita juga berharap pada Porseni tingkat Provinsi Jawa Timur Yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 Di Kabupaten Banyuwangi Kita bisa setidaknya Sepertiga kejuaraan Jawa Timur Diraih oleh Kabupaten Kediri Allahumma Sementara itu Arief Junandi SPD Ketua K3MI Kecamatan Ngasem mengatakan Jambang olahraga yang dipertandingkan dalam Porseni ini Berjumlah 8 jambang yang meliputi lari Tolak peluru, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencah silat, voli, dan lompat jauh Sedangkan untuk seni terdapat 9 cabang meliputi MTHI, Tafidz Al-Quran, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, menyanyi islami, kaligrafi, melukis, dengan pilihan tema Sunrise of Java, keberagaman berbudaya, atau moderasi beragam serta lomba puisi Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi Dan bisa menumbuh kembangkan bakat minat siswa dalam prestasinya Anak-anak untuk Pantodias Karena dibuat oleh semua guru dan pelatih baik olahraga maupun seni Untuk campurnya ini ada 17 Dari olahraga ada 9 Sisanya seni Hadapan kita ini terutama untuk Sihar Show of Power Ini menunjukkan bahwa eksistensi keterajan madrasah Khususnya di Kecamatan Ngasem Dan umumnya nanti di tingkat kabupaten Dari Kediri Dari Kediri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya